Dari 3 poin ini saya rasa penting dulu untuk menyadari tentang 3 perspektif bahwa manusia ini tidak terletak pada tubuh fisiknya tetapi pada kesadarannya Nah, kita mulai dari faktor yang paling luar yang disebut dengan tubuh gitu Teman-teman kalau ngaca, itu kadang kita melihat ada tubuhku disitu Dan aku melihat bahwa ini adalah diriku yang aku anggap ini adalah, saya pakai bahasa asli dulu ya Ini disebut single entity, single entity itu artinya adalah aku yang satu gitu kira-kira Nah, tetapi saya pengen mengulang-ulang untuk kita merenungkan lebih dalam lagi Teman-teman, kita ini tercipta atas 50 triliun sel Dan satu selnya itu punya 1,4 volt dan itulah adalah energi gitu Dan ini semua adalah kecerdasan Coba kebayang nggak, kalau Tuhan ngasih abu ini jantung, paru-paru, usus Saya kasih kamu urus sendiri, pusing loh Ini saya lagi ngomong nggak ngurus jantung, mati dong gitu Dan ini semua, semua adalah kecerdasan Jadi jangan lupa bahwa tubuh kita ini adalah kecerdasan Maka tubuh ini sering disebut kitab Jadi kalau kita bicara, kitab suci tertua yang langsung diciptakan oleh Tuhan apa? Ya tubuh kita Dicari adalah yang berbobot gitu Nah, jadi Mas, aku beneran-beneran apa ya pas kemarin Kan kebetulan tuh apartemenku tuh depanan sama GBK gitu ya Memang aku nggak bisa datang ke situ juga karena nggak ada undangan gitu Cuman aku ngeliat di situ vibes yang oke banget, kerukunannya oke banget gitu ya Dan masyarakat kita udah mulai menjunjung tentang welas asih gitu Mas Endra Dan ya kita penting untuk mensyukuri bahwa ini sebuah pencapaian yang luar biasa gitu Untuk kita melihat kemanusiaannya daripada ngeliat identitasnya gitu Karena ada diri dan ada identitas Kita sibuk dengan identitas tapi melupakan diri kita sebagai manusia Sebelum kita punya agama, kita jadi manusia dulu Sebelum kita punya identitas orang Indonesia, kita jadi manusia dulu Jadi artinya apa? Jangan sampai agama yang kita peluk sekarang itu merendahkan kemanusiaan gitu Karena kata kuncinya adalah kemanusiaan itu sendiri gitu Nah maka balik ke pertanyaan Mas Endra Ya kedatangan Paus ini juga sangat memberikan dampak yang sangat luar biasa gitu ya Bagi kita tentang kesadaran untuk sangat terbuka bahwa Sudah saatnya sekarang bukan berkompetisi Tapi saatnya sekarang berkolaborasi itu sih Mas Endra So far sih akhirnya kita bisa ngambil sebuah kesimpulan Sebenernya yang jadi musuh kita bersama itu adalah kesempitan berpikir Itulah kenapa kemudian ada dialog positif, ada ruang cerdas, ada sai inspiratif, ada ngajiroso dan lain-lain Supaya kemudian itu menjadi social movement gitu Setuju Kesadaran itu supaya menjadi kesadaran kolektif gitu ya Kang ya Betul, karena gini Mas Aku nyaman banget ngobrol sama Mas Endra di ngajiroso dan dengan penonton-penonton ngajiroso Karena kenyamanan tertinggi adalah ketika kita bebas mengutarakan pendapat Betul nggak Mas? Iya Dan tahu bahwa pengutaraan pendapat ini bukan untuk di judge baik atau buruk Tapi untuk di cerna belajar bersama gitu Makanya kan saya selalu mendisklaimer Mas Endra Saya bukan guru, saya bukan orang yang paling tahu, saya tidak memberikan wejangan Karena tidak banyak orang berubah karena wejangan Dan yang paling penting juga jangan percaya omongan saya gitu Karena semua yang disampaikan dalam bentuk apapun ini hanyalah berbagi untuk kita sama-sama tumbuh gitu Nggak main menang-menangan, nggak main benar atau salah Tetapi ruang-ruang untuk menyampaikan sesuatu yang otentik itu Saya rasa 2025 itu akan semakin terbuka gitu Dan yang ngajiroso menjadi salah satu pelopor lah ya Kita tahu bahwa movementnya Mas Endra itu luar biasa banget Dan tadi barusan kita ngobrol bahwa Mas Endra udah pada satu titik yang kalau pakai bahasanya Nanti kita bahas sedikit ya Itu disebut Wu Wei Mas Endra Wu Wei itu Mas Endra sekarang udah tidak memaksakan Udah tidak mematok Udah tidak mencari Tapi alirannya Mas Endra kaget-kaget sendiri Bener nggak? Kaget-kaget sendiri Iya bener-bener Pokoknya tiba-tiba rekening naik sendiri Iya nggak? Tiba-tiba semua yang dilakukan laku semua Tiba-tiba apa semua Dan tadi saya amaze banget sama Mas Endra nih ya Yang mungkin nggak banyak orang tahu bahwa Mas Endra melakukan pemberdayaan luar biasa kepada sekitarnya gitu Mengajak orang-orang untuk masuk Menjadikan entrepreneur untuk menjual buku teman-teman yang di ngajiroso dan seterusnya Ini kan social movement yang saya rasa Aduh ini yang lagi dibutuhkan gitu Nah jadi teman-teman saya rasa saatnya sekarang mungkin bukan untuk kompetisi lagi gitu ya Tapi ayolah kita berkolaborasi gitu Dan saya rasa ngajiroso good example untuk kolaborasi terhadap siapapun gitu ya Yang punya inspirasi, aspirasi untuk membuka kesadaran Karena saatnya untuk kita dalam tanda petik Menjajah kebodohan-kebodohan itu dengan apa? Dengan action Dengan welas asih gitu Karena bener Mas Musuh kita semua adalah kebodohan gitu Karena kalau pinter itu kan terukur Mas Kalau goblok itu nggak ada ukurannya Mas gitu Dalam tanda petik Bodoh itu nggak ada ukurannya Itu babras gitu kira-kira Nah mudah-mudahan yang nonton ini juga semakin terbuka pikirannya Nggak terlalu ngeliat hitam putih gitu ya Nggak terlalu ngeliat benar atau salah Tetapi banyak hal yang kita nggak tahu Banyak hal yang kita belum paham Dan ya saatnya kita untuk bertumbuh dalam kolaborasi sih Gitu sih Mas Aku teringat ketika suatu saat si Sabah Sabrang mengatakan Terkadang kebenaran yang kita pahami adalah kesalahan yang belum kita pahami Itu yang dialami banyak orang di Ngajiroso Dengan hadirnya narasumber satu yang lain gitu Oh ternyata lawan dari benar itu adalah benar yang lain gitu ya Benar Kebayang nggak? Musa ditemuin Hidir Ketika Hidir ngebunuh anak kecil Musa pada saat itu belum nyampe ilmunya Mas Itu kan eksplisit banget tuh contoh yang dasyat banget Untuk menyadari bahwa Ya terlepas dari apapun itu bahwa Benarnya kita saat ini terus bertumbuh gitu Makanya kan yang selesai ulang-ulang Mas Nggak ada sih perintah satupun bahwa Berlomba-lomba dalam kebenaran itu nggak ada Karena benarnya kita sekarang itu bisa expire besok pagi Karena kita meluas gitu Kita ini melakukan expanding Kita itu melakukan kedinamisan gitu Makanya maaf banget ya teman-teman Ini juga penting untuk kita sama-sama renungkan Bahwa yang akan bertahan adalah yang adaptif Yang akan bertahan adalah yang melakukan kalibrasi gitu Karena kalau kita pakai pemikiran lama Atau pakai belief system yang lama Sementara zaman terus maju Sementara kedinamisan terus berjalan Dinosaurus aja punah karena nggak adaptif gitu Dan semua Nokia misalnya Mas Dia dengan Wah top lah gitu ya Siapa sangka Nokia akan hancur dalam tanda peti ketika Dia lupa bahwa ada adaptif disitu gitu Nah maka saya rasa the power of adaptif itu penting banget Dan balik lagi sih saya pengen straight to the point Bagaimana kita menjadi orang yang adaptif Milikilah selalu yang namanya rendah hati sih Karena Aduh udah deh teman-teman Tanpa kerendahan hati gitu Kita akan sulit melepaskan masa lalu Tanpa kerendahan hati kita akan sulit untuk menerima hal yang baru Dan kesulitan menerima hal yang baru Itu memusnahkan kita pelan-pelan by the way Nah maka ya Ngaji Rosso tuh adaptif Dan saya rasa semua pembicara di Ngaji Rosso juga adalah Orang-orang yang mau mengajak kita untuk terus bertumbuh gitu Gitu Mas Ini akan dipotong-potong di TikTok ruame ini mesti ya Tapi nggak apa-apa ya Kang Abu dipotong-potong kayak gitu ya Nggak ada masalah ya Ya Apa yang nyampe ke aku kan titipan Mas Jadi saya selalu bilang bahwa ya silahkan Tapi memang ada satu poin Katakanlah kalau saya pekerja sama-sama pihak lain Gitu misalnya Itu juga kan ada disclaimer-disclaimer tertentu gitu ya Nah jadi saya rasa juga Ya bijaksanalah dalam menggunakan konten gitu Dan sebisa mungkin kan juga ada kulun-wun lah Kalau kata orang Jawa gitu ya Meskipun itu kan hal yang sangat simple gitu Dan saya rasa ya kita sangat menjaga Menghormati tentang konten Tentang copyright gitu ya Pun kalau Mas Senter tadi bertanya bahwa Wah Mas potongan Ya Ngaji Rosso juga potongannya banyak banget ya Coba Entah ini di channel mana Tiba-tiba lah kok saya nggak pernah di bawah wawancara Sama dia ada di dia gitu Cuma diganti muka atau diganti apa Tapi anyway Selama ya dalam perspektif saya Saya nggak pernah terlalu Nggak itungan bahkan gitu ya Bahwa semua konten atau semua apapun Keilmuan yang dititipkan ke saya Itu adalah milik semesta sih Mas Jadi saya nggak terlalu ribet lah ya Dalam konteks itu sih gitu Oke 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 Menarik Nah Kang Abu Seperti yang kapan hari kita ngobrol di Malang Ada yang lupa belum disampaikan Ini mungkin momen yang tepat ya The wisdom of body Nah itu penting sekali Teman-teman butuh edukasi Soal intermittent fasting Dan lain sebagainya gitu Karena Kang Abu Mengalami Tidak hanya sekedar teori Praktik sendiri Ini mungkin nanti akan lebih ketemu Vibesnya gitu Ketika kemudian kita cerita Udah ngalamin sendiri Dan itu tidak hanya sekedar Mengedukasi Tidak hanya sekedar menginspirasi Tapi lebih jauh Mampu menggerakkan gitu lah ya Menggerakkan untuk kemudian kita geser Dari A ke B gitu Gimana Kang? Oke kita mulai dari Bagaimana kita memiliki tubuh fisik gitu ya Mas Andra Ini topik yang asik banget gitu ya Jadi teman-teman Please enjoy Dinikmati Dan saya rasa Selalu saya ulang-ulang sih Mas Ada orang yang cukup puas Dengan mendengarkan dan tahu Tapi gak dikerjain juga sih Makanya Udah ratusan kali nonton Ngaji Rosso Pengetahuan banyak Tapi hidup gitu-gitu mulu gitu Kenapa? Karena hal yang terpenting adalah Merubah dari pengetahuan Menuju kepada laku gitu Oke Saya akan mulai dari satu statement gini Kalau Quran tuh mengatakan kan Ahsani takwim Bahwa kita didesain dengan sebaik-baiknya Oke ya Kita didesain dengan sebaik-baiknya Saya bagi dulu konteksnya gini Mas Mas kita agak mundur Ketengah, kedepan Santai ya kita ya Pokoknya kita Saya gak pengen cepat-cepat ngeberesin Tapi yang penting pelan-pelan Dan teman-teman bisa kunyah Dengan santai gitu Karena kan banyak-banyak komentar Kang Abu kalau ngomong Bahasanya agak aneh Ya ini lagi belajar Supaya bahasanya gak terlalu aneh ya Supaya siapapun yang denger Semoga bisa belajar gitu Oke Saya akan memulai begini Kita gak bisa lepas dari program Yang namanya evolusi gitu Maka Saya membagi tiga dulu Mas Hendra Membagi tiga dulu Bahwa ada fase tumbuhan Vegetatif Ada fase binatang Dan ada fase menjadi manusia gitu Gitu ya Ini penting banget untuk kita renungkan Nah Kita kadang ngeliat diri kita tuh manusia Tapi jangan-jangan kita belum move on dari evolusi tumbuhan gitu Contoh Contoh Tumbuhan itu Dia sangat-sangat tergantung Sama faktor eksternal Mas Hendra Kalau lagi musim semi ya Ikut Ikut layu gitu kira-kira Kalau lagi berbuah ya ikut gitu Jadi tumbuhan ini gak bisa menolak apapun Lingkungan luar akan memengaruhi dia gitu Nah jadi maaf ya Kalau kita termasuk orang yang berperan gara-gara lingkungan luar Berarti belum jadi manusia Masih jadi pohon sih gitu Mas Hendra Gara-gara dia ikut BT Gara-gara itu ikut BT Bahwa Lingkungan luar memengaruhi kita Sehingga remote control happiness kita dikontrol sama faktor eksternal Berarti kita belum tumbuh jadi manusia gitu Itu dulu Ya jadi tolong dirasain Sekarang lagi jadi pohon atau enggak Itu penting Naik satu level namanya binatang Bahkan kalau di Quran tuh kan Apa bedanya kamu sama binatang ternak Binatang itu adalah yang mengedepankan biologis Yang mengedepankan yang namanya faktor hanya biologis Kalau enggak urusan perut Urusan bawah perut Kalau enggak urusan makan Urusannya seksual gitu Dan ini kita enggak bicara baik atau buruk enggak Dan kita enggak bisa bicara bahwa Ya maaf ya Mas Hendra ya Suka ada orang ngomong gini Ih dasar ya nafsu binatang Binatang itu kalau mau berbuat Mau melakukan perbuatan Mau koitus gitu ya Mau berhubungan Itu ada waktunya loh Ada waktunya loh Nah kalau manusia kan enggak ada waktunya Dan 99% kan berharap enggak jadi juga sih sebenarnya kan Dalam tanda petik gitu Jadi kalau sekarang Ini ya dasar nafsu binatang Nah jangan-jangan kita lebih binatang dari binatang gitu Dalam tanda petik gitu Maka Kalau kita masuk hanya dalam konteks biologis kita Kalau kita hanya dipenuhi hasrat biologis kita Ya ini lebih baik dari pohon Karena binatang udah bisa bergerak gitu kira-kira Nah tetapi kekuatan manusia itu kan akal gitu Which is akal itu adalah kesadaran Maka kesadaran menggunakan tubuh fisiknya Kesadaran menggunakan manas pikiran perasaan emosinya gitu Makanya ada tiga stage Fase vegetatif tumbuhan Fase biologis yang namanya hewan Makanya kita ini disebut hayawan natikun gitu Hayawan natikun Yes Hewan yang berpikir Hewan yang berpikir gitu Makanya ya sorry ya Kalau pikirannya enggak ada ya tinggal hewannya dong Kalau akalnya enggak dipakai Itu sama bedanya Kan kita udah ulang-ulangnya masenter kita sama simpanse itu cuma beda 1,23% loh Jadi saya teman-teman kurang 1% aja simpanse kita Masenter nggak akan bisa bikin ngaji roso by the way Atau nggak penontonnya ya simpanse sih Nah dari tiga poin ini saya rasa penting dulu untuk menyadari tentang Tiga perspektif bahwa manusia ini tidak terletak pada tubuh fisiknya Tetapi pada kesadarannya Nah kita mulai dari faktor yang paling luar yang disebut dengan tubuh gitu Teman-teman kalau ngaca itu kadang kita melihat ada tubuhku disitu Dan aku melihat bahwa ini adalah diriku Yang aku anggap ini adalah Saya pakai bahasa asli dulu ya Ini disebut single entity Single entity itu artinya adalah aku yang satu gitu kira-kira Nah tetapi saya pengen mengulang-ulang untuk kita merenungkan lebih dalam lagi Teman-teman Kita ini tercipta atas 50 triliun sel Dan satu selnya itu punya 1,4 volt dan itulah adalah energi gitu Dan ini semua adalah kecerdasan Coba kebayang nggak kalau Tuhan ngasih abu ini jantung, paru-paru, usus Saya kasih kamu urus sendiri Pusing loh Ini saya lagi ngomong nggak ngurus jantung, mati dong gitu Dan ini semua adalah kecerdasan Jadi jangan lupa bahwa tubuh kita ini adalah kecerdasan Maka tubuh ini sering disebut kitab Jadi kalau kita bicara Kitab suci tertua yang langsung diciptakan oleh Tuhan apa? Ya tubuh kita gitu Maka ikro kita baka Bacalah kitabmu Bacalah dirimu Ikro itu observasi dirimu gitu Maka teman-teman maaf banget ya Maaf banget nih Mungkin hari ini banyak orang yang lupa untuk At least hanya berterima kasih sama tubuhnya gitu At least bagaimana melakukan self-love gitu Ketika jangan-jangan kita ngaca aja kita ngeliat yang kurangnya terus Kita Intinya Intinya Si tubuh ini tidak menjadi teman baik gitu Sehingga bagaimana kita akan berdamai sama diri Kalau pakai bahasanya Maaf banget ya Disebut alienated soul Banyak orang hari ini yang jiwanya nggak betah di rumahnya sendiri Kenapa? Ya karena nggak dibikin betah Jadi kalau pernah ngedengar ada satu statement bahwa Bayi tijanati Jadikanlah rumahmu sebagai surgamu Saya rasa bukan masalah rumah ini sih Tapi jadikanlah kamu dan tubuhmu Itu memiliki good connection Komunikasi yang bagus Dan hanya tubuh ini yang akan menemani kita kemana-mana gitu Maka maaf banget ya Ketika kita mencari cinta keluar Ketika mencari sayang keluar Kita pasti akan mendapatkan kekecewaan Karena self-love Mencintai diri Bagaimana kita benar-benar ngurus diri Itu adalah hal yang paling esensial Dalam kita menyadari kehidupan ini Nah jadi teman-teman saya balik ya Semoga ini juga mulai dirasain bahwa Oh iya ya Tubuh kita ini cerdas gitu Mungkin kalau saya kaitkan dengan arahmannya di Quran Nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan Ketika kamu dikasih kendaraan yang paling mantap gitu ya Yang paling teknologinya canggih Tapi kalau kamu gak bisa pakenya Ya itu tidak akan efektif efisien gitu Nah pertanyaannya adalah Dari 50 triliun sel ini Yang akan menjadi CEO-nya itu adalah pikiran kita Jadi kalau pikirannya gak beres Semua tubuhnya pasti gak beres Jadi kalau pikirannya tidak optimal Pasti semua tubuhnya gak optimal juga Artinya apa? Saya rasa kalau ada pertanyaan singkat Apa sih yang perlu dilakukan pertama kali Untuk masuk kepada kesadaran? Jawaban saya sederhana Sadarilah dan ketahui lah bagaimana cara pikiran bekerja Karena once kita gak ngerti bagaimana pikiran bekerja Kita setiap hari lagi membunuh tubuh kita Ini saya lagi ngomong Ratusan juta sel mati loh Dan dia hidup lagi Maka teman-teman kita tuh gak pernah jadi orang yang sama Teman-teman yang 3 jam yang lalu Sama detik ini itu beda Kenapa? Semua strukturnya udah diperbaiki Dan itulah kasih sayangnya bumi Ibu bumi kepada kita Yang terus mau mensupport Dan sel kita Semua sel kita Itu sangat ingin hidup Survive Kebayang gak? Semua selnya ingin hidup Tapi mentalnya pengen bunuh diri gitu misalnya Tapi mentalnya pengen mengakhiri diri gitu Nah disitulah terjadi chaos antara tubuh sama mental Itu jadi gak sinkron Nah salah satu pengertian stres Kalau kita ngomong dari statementnya Jody Spenza gitu misalnya Saya pakai bahasa aslinya dulu Supaya mungkin teman-teman juga jadi tahu gitu ya Ada yang disebut tidak homeostasis Homeostasis itu artinya seimbang Antara apa? Antara mind Body Dan soul kita gitu Antara pikiran dan tubuh gitu Nah jadi Tahapan pertama Jangan lupa Kita Udah dikasih Kendaraan yang terbaik Jadi Please Mas maaf ya Orang belajar kesadaran itu sekarang kadang-kadang pengen nambah ilmu terus Pengen nambah pengetahuan terus Tapi rupa olahraga mas Rupa menjaga tubuh gitu Lupa asupan yang dimasukinnya gimana gitu Nah itu kan akan sangat berpengaruh Kebayang gak teman-teman Sopirnya keren Sopirnya top banget knowledge Tapi mobilnya bannya bocor tiga gitu Tetap aja Itu gak akan jadi hal yang dalam tanda petik homeostasis tadi gitu Nah jadi Saya akan mulai bahwa Ingat Kita diamanahi 50 triliun sel Jadilah Pemimpin yang baik untuk tubuh ini setidaknya Karena kalau kita tidak baik memimpin tubuh ini Ya bagaimana kita akan memimpin yang lain gitu Nah Pertanyaannya adalah gini Ketika kita udah tau ada tubuh fisik nih Bahwa tubuh fisik ini Adalah akumulasi dari faktor eksternal Akumulasi dari apa yang datang dari luar Makanya dulu kita kecil Membesar, membesar, membesar Nah Yang sangat concern itu adalah Asupan sih Saya langsung straight to the point ke We are what we eat Kita adalah yang kita makan Nah saya mau garis bawahnya gini Ada tubuh Itu kaitannya sama segitiga manas Pikiran, perasaan, emosi Jadi mas maaf ya Emosi itu kan dari Movere Movere itu artinya energi Jadi tubuh fisik dan emosi kita Itu sangat punya linkage Atau sangat punya kaitan yang sangat erat Maka maaf banget Kalau teman-teman Malas olahraga Jarang gerak Pasti emosinya gak bagus Emosi yang tidak baik Akan membentuk perasaan yang gak bagus Dan perasaan yang gak bagus Pasti akan bikin Pikiran juga jadi Mumet lah Dalam tanda petik Nah jadi Sebisa mungkin teman-teman Ya saya Pengen ngulang-ngulang juga Bahwa Kalau sekarang komplain Aku tuh stres Aku tuh depresi Aku tuh masalah Coba tanya Kapan terakhir olahraga Kapan terakhir Menggerakkan tubuh Dan niat untuk berolahraga Karena Sorry to say Tanpa tubuh yang digerakkan Tidak akan ada emosi yang bagus gitu Makanya gerak itu perlu Jadi teman-teman Sebisa mungkin Nomor satu ya Sebisa mungkin Satu hari Setidaknya Setidaknya Luangkan waktu 30 menit aja Atau kalau 30 menit kelamaan 20 menit aja Atau kalau 20 menit kelamaan 5 menit aja dulu Sebisa mungkin olahraga Gerak-gerak kah Jalan kah Atau apapun Tapi bener-bener diniatkan Yang saya selalu sering ngomong gini kan Mas Sandra Orang tuh sekarang Niatnya udah ada sih Pengen Tapi terlalu banyak observasi gitu Olahraga yang baik apa ya Dia ngeliat Zumba Dia ngeliat yoga Dia ngeliat nge-gym Berenang Ngeliat mulu Tapi akhirnya Karena kebanyakan Research dan ngeliat Nggak jadi juga olahraganya gitu Jadi kalau mungkin ada pertanyaan Olahraga yang terbaik apa Sederhana Olahraga yang disempatkan Yang disempatkan Udah Udah jangan banyak aneh-aneh mikir Makanya gerak aja Ya sorry ya Sekarang Kalau ada komplain Aku BT Aku apa Cek Kalau nggak pernah olahraga Nggak akan ada perubahan gitu Kenapa? Karena Jangan sampai kita nutrisi batin Ya belajar kebatinan terus gitu Misalnya quote-unquote ya Tapi si tubuh fisiknya Nggak digerakin Nonsense gitu Jadi itu nomor satu Love your body Ketika kita mencintai tubuh kita Maka tubuh akan Men-service kita Jadi jauh lebih baik Nah Yang kedua Teman-teman perlu diketahui bahwa Kita ini adalah Pabrik kimia Kita ini hidup dari hormon gitu Jadi Kemistri-kemistri tubuh ini Sangat penting Nah Kenapa sih saya selalu mengulang-ulang Dan nggak pernah bosen pokoknya ya Saya kemana-mana podcast Cuma mau ngomong tiga aja Perbaikan kesadaran Start awakening Itu datang dari tiga Nomor satu Stop jadi orang pelit Yang kedua adalah kontrol ego Yang ketiga adalah memaafkan Nah saya kasih contoh sederhana gini Kalau kita pelit Kalau kita menggenggam Itu ego kita Itu akan tinggi tuh Maka kita akan sulit melepaskan Dan sulit melepaskan Itu akan membuat kita Jadi susah untuk menerima realitas Itulah kenapa Itulah kenapa Orang yang pelit Egonya tinggi Dan susah memaafkan Udah pasti Stress hormonnya Membanjiri tubuh Dan jangan lupa Orang yang stress hormonnya tinggi Itu akan membunuh Yang namanya Imun sistem Makanya saya selalu mengulang-ulang Bahwa Marah lima menit Itu akan membunuh Imun tubuh enam jam Jadi teman-teman Kalau pengen cepat mati Sok banyak marah Pasti semuanya cepat Shut down Nah sementara Mas Entra maaf ya Orang marah Orang benci Orang dendam Itu merasa bahwa Aku sedang Menyakiti orang yang aku benci Jadi marahku Aku rasa bahwa Aku sedang menyakiti dia Padahal Sorry to say teman-teman Yang pertama kali Akan mendapatkan Impact apapun Dalam kehidupan ini Ya diri kita Makanya Karena marah itu sensasi Penderitaan itu sensasi Orang ini sekarang Jadi kecanduan menderita Yang akhirnya Dia nyaman dengan Tidak memaafkan Gak mau memaafkan Egonya gede banget Gengsinya gede banget Tanpa sadar Dengan itu semua terjadi Semua sistem imun tubuhnya Akan semakin drop 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 Dan drop Maka teman-teman Belajarlah untuk kita Benar-benar sadar Tentang hormonal-hormonal tubuh kita Kenapa sih Kita kan dosa ya Kan pernah kita ingat ya Dopamin Oksitosin Serotonin Adrenalin Endorfin Ini terjadi ketika kita ngapain sih Gak ada lagi deh Semua hormon yang bagus Terjadi ketika kita melakukan kebaikan gitu Makanya Maaf banget ya Gak ada berlomba-lomba dalam kebenaran Tapi berlomba-lomba dalam kebaikan Kenapa? Karena berbuat kebaikan Kata kuncinya kembali kepada tubuh kita juga sih Nah berikutnya nih Masuk ke dalam pikiran Contoh lagi Orang tuh banyak mikir Maaf banget ya Aku begini gara-gara kamu Akhirnya dia jadi punya mental yang namanya survival mode Survival mode itu ketika kita memang lagi ada dalam kondisi ego Atau yang disebut dengan victim gitu Jadi korban terus gitu Sehingga kemanapun dia pergi dia akan nyalahin lingkungannya Nah yang jadi pertanyaan ketika kita lagi ada di survival mode Ketika kita lagi ada di mental korban itu Semua tubuh ini gak bertumbuh gitu Dia lagi ada di dalam konteks yang namanya survive Dan dia tidak masuk kepada konteks yang namanya kreatif Makanya maaf ya Orang yang susah memaafkan pasti gak kreatif hidupnya Kenapa? Karena dia switch kepada survive lagi Fight or flight lagi Survive lagi Fight or flight lagi Dan seterusnya gitu Nah maksud saya Mas Endra Ketika kita mempelajari kesadaran ini holistik Kita kaitkan dengan agama Kita kaitkan dengan budaya Dan kalau kita kaitkan dengan tubuh kita Maka semuanya jadi make sense gitu Kenapa sih dalam setiap ritual agama Pasti ada gerakan Supaya emosinya bagus gitu Kenapa sih ada puasa Nah kita masuk nih Teman-teman sorry ya Saya straight to the point aja Hari ini orang mati Bukan karena kelaparan Tapi kebanyakan makan Over nutrition Over eating Dan teman-teman Maaf banget ya Ada satu quotes keren banget Kalau kita sudah mulai berdamai dengan makanan kita Kita bisa berdamai sama Tuhan Karena salah satu essential basic needs kita adalah makan gitu Nah jadi sebisa mungkin teman-teman Jaga asupan makan sih Nah yang saya lakukan Dan mungkin teman-teman juga penting juga untuk meriset gitu Inilah yang disebut dengan yang namanya intermittent fasting gitu Inilah yang disebut dengan yang namanya puasa Jadi puasa Huh teman-teman Itu dahsyat banget Jadi saya rasa Kalau nggak dilakukan juga nggak terjadi sih Makanya Ketahui dulu knowledge-nya Milikilah niat Dan lakukan Nah saya kasih contoh sederhana gini Kenapa penting sih Untuk kita Mengontrol asupan makanan Karena ya kembali ya Kalau asupan nutrisi kitanya Nggak oke Nggak stabil Itu akan ngebuat sistem Sel kita juga jadi nggak bagus gitu Kebayang nggak Sekarang tuh Kan ya kalau diiklankan Makan mulu ya Wisuda makan Nikahan makan Ngumpul makan Makan dan makan gitu Nah Ketika asupan makanan ini overnutrisi Ketika nutrisinya berlebihan Otomatis Si semua Semua sel-sel di tubuh kita ini Akan disruptif namanya Nah jadi teman-teman Kita penting untuk mulai Ngecek Jam makan kita gitu Nah jadi ada dua yang pengen saya cerita disini Bukan hanya apa yang dimakan Tapi kapan makan itu penting banget Nah makanya Ada metodologi yang namanya Intermittent fasting Gini Kan kalau makan pagi tuh sering kita sebut Yang namanya breakfast gitu ya Orang mikir tuh breakfast itu adalah Makan pagi Padahal breakfast itu kan buka puasa Buka puasa Coba Teman-teman rendungin deh Jangan-jangan Kita Teman-teman Itu berhenti makan Cuman lagi bobo aja gitu Jangan-jangan bobo juga sambil ngomil lagi gitu ya Itu bahaya banget gitu Jadi kebayang nggak Di 24 jam Kita cuman berhenti makan Let's say kalau bobo nya 8 jam Berarti 16 jam Jangan-jangan ngunyah mulu Nah teman-teman perlu diketahui ya Kita sebagai makhluk energi Yang banyak menyedot energi Salah satunya adalah pikiran kita Jadi otak kita tanpa berpikir Itu 20% ngambil energi kita Itu otak Apalagi yang punya banyak pikirannya Loncat depan loncat belakang Udah aja Jadi kalau overthinking Itu akan menyedot energi banyak banget Yang kedua adalah pencernaan Jadi kalau pencernaan yang nggak pernah istirahat Dia akan nyedot energi kita terus gitu Makanya kalau makannya nggak beres Pencernaannya nyala terus Energi kita drop, drop, drop Let's say Let's say Katakanlah 30% dipakai otak 30% dipakai pencernaan Berarti udah 60% kebayang nggak 40% dibagi ke jantung Paru-paru Usus dan lain-lain Nah Kenapa sih kita penting puasa Bener deh kata kuncinya puasa aja Supaya pencernaan kita Itu nggak terlalu banyak energi Untuk di-consume gitu Akhirnya apa? Kalau energi pencernaan kita Tidak banyak dipakai Kita bisa mendistribusikan Energi itu ke semua tubuh yang Membutuhkan gitu Nah jadi Kalau mau mulai teman-teman Sangat bagus banget Startlah untuk 16 jam tadi Ya Let's say Start makan jam 12 Berarti jam 8 8 jam aja Windows buka Sub indo by broth3rmax